Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dijumpa lagi dengan saya Om Janim Di channel Iman Laslos Saya bersama Max Sefi sebagai kameramen Kami Akan menguak mitos Yang ada disini ya Ini kami akan mengeskrol Sebuah jembatan di atas laut Yaitu jembatan merah Yang konon katanya sering terjadi Penampakan-penampakan mistis Yang sangat menakutkan Yang suka Lewat disini ya Mari Mas Sefi kita mulai Ini suaranya agak Kecil ya karena Suara ombak Sangat keras sekali Disini tempatnya sangat Kalau malam hari sangat mistis Sekali Mas Sefi Memirsa Dan jalannya juga sangat Sedikit terbahaya ini Harus hati-hati Baru nyampe sini Saya udah merasakan Mas Sefi Aura-aura nya ini disini Aura nya sangat Tidak enak di badan ya Seperti ada Hawa panas Ini papan ininya Bisa dilihat Ini jembatan merah Gebiuran pantai Mengantik Kebumen Sebenarnya kalau siang hari disini Cuacanya sangat Ini ya Pemandangannya sangat bagus sekali Pemirsa Tidak mulai ada penampakan Mas Sefi Saya merasakan Ini tempat lesehan Bagi yang Turis Datang kesini ya Sering duduk-duduk disini Tempatnya sangat Strategis sekali Tapi juga harus kita harus Selalu hati-hati ya Dan selalu berdoa Sama yang kuasa Supaya kita selalu diberi Keselamatan Ini sangat serem sekali Om Sangat serem sekali Ini sangat serem sekali tempatnya Ini yang dinamakan Jembatan Merah Yang dibawah itu Sangat banyak sekali Bebatuannya pemirsa Bisa dilihat di kamera Ini kanan kiri kita ini Laut Mas Sefi Lompaknya sangat Tinggi sekali Banyak bebatuan di bawah Jadi kita harus Terhati-hati disini Mas Sefi Kita langsung aja ya Masuk ke dalamnya Kemirsa Saya tadi udah bertanya ya Sama Yang mengelola tempat ini Kenapa ini Dinamakan Jembatan Merah Karena sering terjadi Penampakan sosok merah Yang ada disini Saya tahu kita dapat Apa namanya itu Dapat menemukannya disini Tapi Sampai saat ini Saya belum merasakan disini Belum merasakan Aoranya Ini banyak sekali Kabut ya pemirsa Jadi gelap Ini sebelah kiri Sebelah kanan ini Laut Demirsa Dan banyak sekali Batu karang Di bawah Sebenarnya tempat ini Sangat mistis sekali Saya belum merasakan Ada Aora-aora disini Lombaknya sangat Besar sekali Pengelola tempat ini Menyuruh saya Untuk mengeksplore tempat ini Yang kenaknya sering terjadi Penampakan inces merah disini Tapi sayang Saya belum merasakan Ada aura disini Ini area batas Aman pemirsa Sampai sini Ini sudah mentok Kita tidak bisa lagi Maju ke depan Karena sangat berbahaya Rompaknya juga Sangat tinggi sekali Oke pemirsa Saya belum menemukan Disini Aora-aoranya Bersana mas Efi Oke cepat mas Efi Saya sudah mulai merasakan Pemirsa Saya sudah mulai merasakan Ini aura-aoranya Ini berpindah-pindah Pemirsa Mas Efi Ini aoranya Sangat negatif sekali Ini biasanya Inces merah ini Suka Nakal Suka jahil Suka jahil masing-masing Om dia tidak jelas ya jangan terlalu betul masyafi kita tidak jelas masyafi kita tidak jelas masyafi kita tidak jelas masyafi dia akan kembali saya tidak jelas satu saja bersama saya tidak jelas mereka dikecil kembali saya tidak jelas dan kita tidak jelas untuk media kita tidak menjelaskan kita tidak menjelaskan kita tidak menjelaskan mereka tidak menjelaskan Iya Om Besnakan saja Om Iya ya Jalan yang cepat Kalau kita Yang kenapa nih kita Mana lagi Sampai ada auranya lagi Apa itu Biasanya Makhluk-makhluk seperti ini Dia sukanya di tempat yang rimbun-rimbun Bermirsa Saya belum Merasakannya disini Bukan sedikit Saya terawang dulu Ini tangan saya Mulai bergetar Ini Sepertinya di sebelah sana Coba dilihat mas Ya sepertinya Yang tadi itu Ini kalau saya Sudah ketemu gini Akan saya langsung Musnahkan Karena Dia sudah mempermainkan saya Tadi ya Sampai lari-lari Tadi mengejar Makhluk ini Sangat usil Pemirsa Dan sangat Berbahaya Sekali Saya akan Menetralisir dia Supaya hilang Ini saat berbahaya Sekali Pemirsa Jadi akan Saya tidak ada Kompromi dengan Makhluk ini Karena ini Saat berbahaya Akan saya langsung Netralisir Saya hilangkan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Dia sudah Hilang Ya Sudah Saya netralisir Mas Ini sudah Aman Sebenarnya Sebenarnya Di sini Masih banyak sekali Aura-aura Yang Negatif Sosok ini Yang sering Mengganggu Yang ada Di sana ya Yang ada di Jembatan Merah Tadi Cuma kita Tadi ke sana Dia Lari ke sini Dia sudah tahu Kedatangan Kita kemari Jadi Mungkin Apa namanya Ketakutan Dia langsung Lari Bagaimana mas Kita lanjutkan Apa Mungkin cukup Oke Pemirsa Sahabat itu Seperti Bintang ya Tak selalu Nampak Tapi selalu Ada di hati Saya Om Janim Dan kameramen Mas Shafi Mohon pamit Jangan lupa Like Subscribe Dan share Channel Manaslos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax